Kedua, ada langkah berikutnya, menurut undang-undang saya lupa apa itu, yang kedua. Yang ketiga, kalau tidak juga ya dicabut. Nah tentu, kalau setelah disurati, diberikan informasi seperti ini, sosialisasi, yang minggu depan sekarang sudah beres, kalau masih melakukan tentu ada tahapan-tahapan. Pertama, tentu akan diperingatkan. Kedua, ada langkah berikutnya, menurut undang-undang saya lupa apa itu, yang kedua. Yang ketiga, kalau tidak juga ya dicabut izinnya. Kan harus jelas, tegas, agar sekali lagi tujuan pemerintah itu untuk terjadi sinergi ekosistem yang positif di bidang ini, usaha ini. Jangan sampai ada usaha, tetapi membuat resah, merugikan yang lain. Oleh karena itu, ini harus kita kerjakan, kita lakukan, apa namanya, Permedag 31-2023 ini, agar ekosistem usaha ini terus berkembang, saling mengentuhkan antara satu dengan yang lain. Saya Rahmat Ibrahim, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.